Paling dicintai manusia oleh Allah itu yang mana mereka bisa menjadi yang paling bermanfaat untuk yang lainnya ini bukan untuk pribadi tapi untuk yang lainnya berarti apa mewakufkan dirinya untuk berusaha terus memberikan kebaikan kemanfaatan kepada yang yang lain tapi tidak melupakan dirinya orang disuruh sholat orang disuruh zakat orang disuruh puasa orang disuruh sedekah tapi dia enggak enggak sebagaimana Allah firmankan dalam ayat Al-Quran kita diingatkan oleh Allah jangan hanya bisa nyuruh orang melakukan kebaikan jangan hanya bisa menghalangi orang melakukan keburukan sedangkan kamu lupa dirimu kamu nyuruh orang tapi kamu enggak mengerjakan kamu melarang seorang tapi kamu mengerjakan hai 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 hai